Halo, ketemu lagi sama Om David Sukatafam. Kali ini Om David pengen kasih lihat teman-teman makanan yang rata-rata kura-kura darat tuh pasti suka. Apa itu? Langsung aja Om David ambil ya. Yuk! Nah, makanan yang rata-rata kura-kura darat pasti suka adalah siomak. Nih, rasanya kita manusia aja kalau makan ini, bareng mie ayam. Mantep, ada manis-manisnya, ada garing-garingnya mirip-mirip sama kek kangkung. Kura-kura darat juga doyan termasuk sulcata dan pardalis. Harganya agak sedikit mahal karena biasanya kita dapetin ini di supermarket. Kalau kalian itu beruntung didapet di tukang sayur, biasanya harganya lebih murah. Langsung kita kasih ke kura-kura darat Om David ya. Cus! Nah, teman-teman, ini Om David tadi udah cuci bersih ya siomaknya. Ya, pastikan dicuci bersih supaya tidak ada pesticida. Langsung kita tes apakah bener sayuran yang bernama siomak ini rata-rata disukain oleh kura-kura darat. Penasaran? Langsung aja. Kita coba. Pertama kita coba sama si Fori ya. Nih, sedikit-sedikit ya. Kita coba sama si Fori. Fori! Ada siomak. Nah, mari kita coba zoom sedikit. Apakah si Fori doyan ya. Uh, bagaimana? Langsung disikat sama si Fori ya. Luar biasa. Siomak ini juga tinggi serat ya. Bagus. Daripada teman-teman kasih pelet terus-terusan, lebih baik kasih siomak. Nah, itu saran Om David. Nah, kita coba sekarang sama Milky. Kita coba sama Milky. Nih, siomaknya. Kita coba sama Milky. Milky! Ini Milky. Ada makanan enak sekali buat Milky. Ayo balik badan dong, Milky. Milky. Milky sayang. Nih, balik badan dong. Nih, nih. Weh! And feeding. Langsung dari tangan Om David. Tapi jangan tangan Om David disikat ya. Nih, ayo Milky. Sini sayang. Si Milky ini. Agak-agak lol lah dia. Loading lama. Kita siapin di sini ya. Buat si Milky rada banyakan dikit. Karena Milky itu udah 20 cm. Pardalis high wide ya. Kita bantu aja ya. Eh, belok aja susah si Milky itu. Mari kita tes sama si Milky. Doyan gak dia? Yang namanya itu si Yomak. Weh! Disikat langsung saudara-saudara. Tidak menunggu lama. Si Milky langsung makan si Yomaknya. Sangat bagus. Tinggi serat. Bergisi tinggi ya. Sadar airnya juga bagus. Mantap lah pokoknya. Terakhir kita coba kasih ke si Luisa. Ya, teman-teman. Sekarang si Luisa nih. Agak malu-malu kucing ya. Tapi kura-kura tapi malu-malu kucing. Tuh kan. Malu-malu kan. Wih! Langsung nyamperin. Kita coba-coba hand feeding mau gak ya. Ah, dia takut. Luisa sayang. Lihat dia takut. Biarin dah. Ya. Dia jadi takut nih sama Om David nih. Luisa. Ya. Gara-gara mau di hand feeding si Luisa jadi takut. Nah, kita lihat Luisa mulai kepalanya muncul. Dikit-dikit tapi malu-malu. Ah, kita pindah dulu ke si Fori aja deh. Kita lihat gimana si Fori makannya. Masih kalahap. Mantap. Kita coba lagi lihat ke si Milky. Milky, Milky. Milky bagaimana si Milky dari dekat. Kita coba lihat si Milky dari dekat. Gimana Milky. Malu-malu juga. Apa masih kenyang. Kayaknya cuma si Fori yang rada buas ya. Uh, si Milky juga. Om David. Jangan salah nih. Aku juga rakus. Itu ya. Si Fori juga. Si Luisa masih malu-malu ya. Ntar malu-maluin pasti. Nah. Oke, teman-teman. Ya. Ini Siomak. Biasanya langsung habis. Jadi mereka kalau makan Siomak tuh gak disisain. Krus, krus, krus. Nom, nom, nom. Makan terus sampai benar-benar habis. Kalau gak percaya. Buktiin sendiri. Kasih Siomak. Cari. Biasanya di supermarket-supermarket impor ya. Banyak tuh. Siomak, ada Pumak. Sawi apa lagi. Caisin. Banyak banget. Tapi kalau di tukang sayur, rada jarang. Di pasar rada jarang. Kecuali kamu tahu persis di mana tukang sayur yang jualannya. Nah, kalau dapet di tukang sayur atau di pasar, biasanya lebih murah. Gitu saran Om David. Mari kita lihat lagi. Terakhir. Ini bisa malu-malu kucing ya. Gara-gara mau coba di hand feeding tadi. Ya. Kalau Sifori udah malu-maluin deh. Kayaknya kurang mesti kita tambah buat Sifori ya. Nasi goreng. Waduh, kaget. Oke. Om David sudahi aja ya. Nanti sambil Om David mau pandang-pandangin, nikmatin buat diri sendiri ya. Kalau kita hobi, kita nikmatin. Ya, buat siapa lagi kalau bukan buat diri sendiri. Oke. Sip. Thank you udah ngikutin channelnya Om David. Jangan lupa yang belum subscribe. Tolong di subscribe, di like, di share. Risik tuh motornya. Juga di komen. Ya. Oke. Thank you semuanya. Bye-bye.